Auzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Jamaah Islami Tindah yang diramati Allah Masya Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah Dan hari ini kita bersama guru-guru kita Ustaz Morana, Ustaz Cam dan juga Buddha Tuti Akan mengajak jamaah membahas tentang tema yang luar biasa Namun sebelumnya saya akan mengajak jamaah dulu nih Untuk membahas tentang tayangan viral Oke bagaimana kalau kita masuk dulu ke tayangan viral yang pertama Ini ada berita tentang hoaks ya Letusan Semeru bisa sampai ke Jepang Ini dia tayangannya Sementara itu terkait kabar erupsi Gunung Semeru dapat menyebabkan tsunami di Jepang adalah hoaks atau tidak benar Hal itu disampaikan oleh Oktori Prambada, Koordinator Gunung Api PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM Pihak yang mengimbau untuk tidak terpanjik dengan informasi yang tidak bertanggung jawab Mengenai aktivitas Gunung Semeru Iya ini dia ya pembahasan-pembahasan yang memang perlu kita bahas nih Apalagi yang namanya seputar hoaks nih Ustaz Cam Anak muda yang paling sering nyebarin hoaks nih Maksudnya orang tua, orang tua gak tahu Sembarin aja ke yang lain Astagfirullah Biasanya kayak gitu Benar ya bunda ya? Subhanallah ternyata kalau kita lihat zaman sekarang itu Orang-orang sudah berlomba-lomba bukan membaca berita Tapi memberi berita gitu Jadi subhanallah Semuanya merasa bahwa keren Kalau kita yang pertama kali nyebarin Keren kalau orang tahunya dari kita Subhanallah Padahal banyak diantaranya orang-orang yang tidak memverifikasi terlebih dahulu Betul Belum memperhatikan berita yang terlebih dahulu Dalam Al-Quran disebutkan Ya ayuhal ladhina amanu inja akum fasikum binaba'im fatabayanu Kalau ada berita yang besar Ini termasuk berita besar nih Bisa menyebabkan kerusuhan Bisa menyebabkan kepanikan Itu kata Al-Quran Fatabayanu Klarifikasi terlebih dahulu Jarang yang mengamalkannya Akhirnya tersebarlah hoax Jadi bisa jadi dapat dosa Kenapa? Kalau bisa membuat orang panik Kalau bisa membuat orang kecelakaan Akibat buru-buru Dikagetin orang Dibohongin orang Akhirnya bohong terus Bohong terus Bohong terus Akhirnya menjadi dosa yang sangat besar Dosanya gak tanggung-tanggung nih zaman nih Namanya dosa jariah Ini mau nis dosa jariah Berarti banyak Kalau amal jariah enak Dosa jariah jangan Sambung-manyambung akhirnya Kita lanjut lagi nih Kita bahas lagi berita viral yang kedua Ini ada berita tentang pasangan menikah Di antara reruntuhan gempa Ini ada video tayangan ya Iya Bunda Tuti yang namanya pernikahan ini Ya gak mungkin orang dadakan langsung menikah gitu Biasanya memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari Tapi yang namanya pada saat hari ini kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi Mungkin hujan badai Bahkan sampai terjadi gempa Nah tetap dilaksanakan nih Bagaimana nih Bunda Tuti? Baik terima kasih Kak Fadli Kalau melihat barusan ya Fenomena dan juga musimbah Atau ujian dari Allah yang diberikan kepada kita semua Kalau kita niat nikah sudah kuat Apapun yang terjadi Lanjut Iya betul Mau gempa Mau banjir ya Tetapi kan kita juga tahu bahwa ini adalah takdir dari Allah Dan nikah juga merupakan takdir dari Allah Yang kita tidak tahu Akan terjadi Apa satu detik ke depan Kita tidak ada yang tahu dengan apa yang akan terjadi dengan diri kita Maka ketika kita terjadi seperti ini Menikah Tapi dalam keadaan gempa Subhanallah Itu luar biasa Dan itu merupakan anugerah Walaupun kita dalam keadaan yang sangat prihatin ya Tetapi memang sudah niat kuat Apapun yang terjadi Demi melaksanakan perintah Allah Dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah Tetap dilaksanakan Insya Allah Namanya pernikahan ini adalah ibadah ya Betul Semoga sakinah Jadi kalau misalnya kita lihat mau apapun yang terjadi Kalau memang sudah niat baik Ibadah Laksanakan Laksanakan Masya Allah Tepuk tangan dong Buat bunda Nah buat jamaah islam itu yang ada di rumah nih Kita lanjut nih Buat para wanita Terutama khususnya Masya Allah luar biasa Wanita ini adalah makhluk Allah yang paling luar biasa hebatnya Mengandung ya Dia menanggung semua rasa sakit pada saat dia menanggung Apa? Mengandung Pada saat bayinya lahir Itu bayinya lahir Dia masih harus menyusui Begadang Nah tapi dibalik rasa sakit seorang wanita ketika mengandung Masya Allah luar biasa Ternyata Allah punya janji-janji yang istimewa untuk para wanita Mungkin nih udah ada yang pernah ngelahirin Pernah hamil Nah ini biar tau juga ya Atau mungkin sekarang lagi hamil Jangan ngeluh Kita bahas temanya luar biasa Temanya adalah Ini janji Allah kepada wanita hamil Alhamdulillah Nah Masya Allah Nah sekarang kita bahas satu persatu nih jamani ya Yang pertama nih kadang saat wanita hamil ini Apalagi saat hamil besar Wanita itu jarang banget nih Katanya mau ngerjain sholat Karena mohon maaf Aduh Bukannya apa-apa Mas Fadli Kalau saya mau sholat pergi hamil Berat Ini duduk aja ngengap Apalagi kan sholat Sholat kan pakai ruku Sujud Iya kan Wah segala macem lah alasannya Nah padahal Kalau dibilang wanita hamil besar ini Kalau sholat ini juga mungkin pahalanya gak biasa nih Mungkin apa aja ada juga keringan-keringanan yang Allah kasih Buat orang-orang hamil nih Biar mereka tetap melaksanakan sholat Walaupun dia begak Engap gitu ya Mohon disini penjelasannya bunda Baik terima kasih Mas Fadli Mohon izin Ustaz Maulana Anakku Sarsham Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Yeay Oh jamaah Yeay Alhamdulillah Berbicara tentang ibu hamil luar biasa Allah sudah memberikan janji beberapa hikmah Beberapa pahala yang diberikan oleh Allah Untuk wanita yang hamil Bahkan wanita yang hamil itu merupakan jihad visabilillah Karena nabi pernah ditanya oleh sahabatnya Satunya yang bernama Salama Ya Rasulullah Biasanya laki-laki yang mendapatkan pahala jihad Adakah perempuan yang mendapatkan pahala jihad visabilillah Rasulullah menjawab Ada wanita yang mengandung Yang melahirkan Menyusui Itu adalah sama seperti pahala jihad visabilillah Maka kepada ibu-ibu yang sedang hamil Jangan sampai lupa Kita ini punya kewajiban Yang namanya kewajiban Melaksanakan ibadah Sholat Ketika kita sedang hamil Tidak ada kata-kata kompromi Meninggalkan sholat Catat Tidak ada kata-kata kompromi Maksudnya apa Walaupun kita dalam keadaan hamil Tetapi Allah akan memberikan ruksoh Keringanan Kalau kita lihat dalam rukun sholat Pertama kan kita niat Kedua berdiri bagi yang mampu Bagi yang mampu Bagi yang tidak mampu Boleh duduk Bagi yang tidak mampu duduk Melaksanakan sholat Boleh tiduran Yang tidak kuat dengan tiduran Boleh dengan miring Tidak kuat dengan miring Boleh dengan gerakan Tidak kuat dengan gerakan Boleh dengan kedipan mata Dan kalau tidak kuat semuanya Berarti innalillahi wa inna-inlaji roji humun Maka bagaimana kedudukan ibu yang hamil Kan susah Apalagi sudah di usia tua Hamil tujuh bulan Hamil lapan bulan Hamil sembilan bulan Duduk susah Miring susah Tengkurup susah Tapi ingat Itu adalah perjuangan Seorang wanita yang hamil itu Masya Allah luar biasa Pahalanya dari Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita Tetapi Jangan melakukan dosa Jangan mengundang dosa Allah berikan pahala ketika mengandung Tetapi kita jangan Mengundang dosa Dengan meninggalkan sholat Karena kalau misalkan sedang hamil Memang semuanya serba susah Bunda itu hamil 22 tahun yang lalu Anak bungsu Nah sekarang Sudah tidak lagi hamil Karena memang Tapi ingat ya Ketika hamil itu Masya Allah luar biasa Allah berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu Nah makanya bagaimana Ibu yang sedang mengandung itu Berat Lemah Ditambah dengan kelemahan Tapi ada praktek sholat Ketika kita sedang hamil Kalau misalkan sedang hamil besar Ataupun sedang susah Duduk saja Ini kan misalkan perutnya Sedang gendut nih ya Misalkan nih Kak Sam juga kan pernah ngeliat ya Oh Kak Sam pernah gendut Sekarang gendut Boleh sholatnya seperti ini Allah Barat kan disini perutnya ya Ini kan begini Kalau enggak bisa yaudah Senyamannya gimana Dan Allah tahu bahwa kita itu berjuang Untuk melaksanakan sholat Yang penting prosesnya Bukan hasilnya yang Allah lihat itu Karena kita semampunya Tidak kuat begini Ya udah begini Allahu Akbar Astagfirullah Ya sholat begini boleh Boleh Allahu Akbar Tapi kita ingat Bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Yang tidak bisa untuk ditinggalkan Dalam keadaan situasi apapun Masya Allah Terima kasih banyak Bunda Tutir Sama-sama Tadi banyak bapak-bapak yang mau coba juga Sholat begitu Enggak boleh pak Ini buat ibu-ibu Yang lagi hamil Bapak-bapak mah hamil Tetap aja sholat-sholat yang benar Kan enggak ada yang berat di dalamnya Iya Iya Itu bapak-bapak hamil Terus apa tuh Gendut Perutnya buncit Masya Allah Nah shaman Yeay Kita lanjut nih Tadi ada kata-kata yang menarik dari Bunda Tuti Ini Masya Allah luar biasa Pada saat wanita hamil Melahirkan Pahalanya jihad Visabilillah Masya Allah Nah tapi kan yang kita tahu ini kan Yang namanya wanita melahirkan Yang merasakan sakit Mungkin sakit banget Itu pada saat mereka melahirkan normal Nah bagaimana Ustadz Maulana Apabila wanita itu melahirkannya secara Turi tuti 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 Turi tuti 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 Oh cesar Iya cesar Maksudnya itu Nah dia kan pake obat bius Terus dia dibelek perutnya Ya walaupun pasti sakit juga selesainya Itu tetap membuat pahala jihad enggak? Mau dijawab silahkan Iya baik Makasih banyak semuanya Udah tuti Masya Allah dipraktekan lagi Iya Ustaz Sam Udah Oh iya pernah lihat amil Pernah lihat hamil ya Dia sekarang lagi merasakan hamil juga Itu hamil muda perutnya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Yeay Oh jamaat Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Ayyamul bid'ari ini Jumadil awal Tepatnya tanggal 13 Jumadil awal 1444 Ijriah Berarti 107 hari lagi Menyambut Ramadan Alhamdulillahirrohim Satu hal Selamat kepada semuanya ibu hamil Karena ibu hamil itu Lagi diberi amanah oleh Allah Kepercayaan oleh Allah Untuk dititipi hambanya Allah padanya Makanya perjuangannya luar biasa Pahalanya luar biasa Kalau Allah menjanjikan La'allakun tatakun la'allakun 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 Itu pasti akan dapat Pasti akan dapat Allah tidak pernah menyalahi janjinya Maka keistinyewaan Bagi ibu hamil Yang melahirkan bagikan jihad Pertanyaannya Bagaimana dengan sesar Sesar itu luar biasa Mohon maaf Ini sesar itu Masya Allah Wanita itu berusaha untuk Melahirkan normal Saya rasa Semua wanita berusaha Untuk melahirkan normal Tapi kadar Allah Ada wanita yang disesar Karena kondisi keadaan Yang susah untuk normal Karena beresiko Sekali lagi beresiko Karena mohon maaf Tidak sedikit Ibu hamil Ibu melahirkan ia meninggal Yang syahid Makanya dikatakan kenapa jihad Karena kalau dia gugur Wafat digolongkan Adalah syahid Makanya dikatakan jihad Makanya mohon maaf Data BKKBN Penyeluhan ibu hamil Buskes, mas, dan sebagainya Ini sangat penting Bapak-bapak siaga Ayo Dampingi istrinya Karena Orang yang hamil Beresiko Satu Maaf Jiwanya dia terancam Jiwa anaknya terancam Jiwa kedua-duanya terancam Ini kasihan Mohon maaf Yang melahirkan itu Satu kakinya Di dunia Satu kakinya Di keburan Makanya Dampingi istri ketika melahirkan Jangan naik Istri diberi naik beca Kalau mau melahirkan Ada teman saya Masuk ke alam Kalau perlu Ada teman saya Istrinya mau melahirkan Naik beca Suaminya di Jakarta itu Tengah banget Ini beritawak apa bukan? Bukan Ini asli Lima kali lagi Iya Empat kali Empat kali Lanjut Pak silahkan Itu permintaan beliau Oh bisa aja Jadi Mohon maaf Bagaimana wanita yang sesar Tetap dapat pahala Karena juga Yang sesar itu Punya resiko yang luar biasa Tidak sedikit Orang yang sudah sesar Itu harus dijaga Karena Ya Allah Pun bisa wafat Lebih sakit Lebih sakit Lalu pengobatannya lebih lama Betul Pemulihannya juga lama Istri saya sesar semua soalnya Masya Allah Istri saya sesar semua Lahirnya Ngelahirinnya sesar semua Memang ada berapa sih? Satu Anaknya yang banyak Masya Allah Makanya dokter saya itu gak mau bilang Satu normal satu sesar Dua-duanya normal Cuma satu jalur rahim Satu jalur yang lain Oh Karena kalau ada satu normal Berarti satu tidak normal Dua-duanya normal Dua-duanya normal Aku sesar Tapi sesar Oh Bapak Suaranya serak banget hari ini Kenapa sih? Iya Makanya besok kalau mengumroh Ajak-ajak saya Biar kerjanya terlalu berat Iya kerjanya berat banget Kayak umroh kemarin Suaranya sampai habis Nah ini saya lagi mikir nih Ustadz nih Gimana ini? Saya juga bingung dari tadi Apa sih? Ini ada orang yang gak bersyukur Padahal kan dia lagi hamil Ini kan bisa dapat pahala harusnya Harusnya kan bersyukur kalau orang hamil Iya Itu banyak pahalanya Banyak kemuliaannya Sikir yang tertunda karena Gara-gara dia hamil Tetap dapat pahala Jangan marah-marah kesen Ustadz siap Dia kayaknya lagi sensitif nih Gara-gara kita ngomong beca Kalau udah ketemu besti berdua Ini pasti panjang perdebatannya Kita lanjutkan setelah ini Tetap di Islami Tindah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Gara-gara beca aja marah Jamaah Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Islami Tindah Jamaah Islami Tindah Janjirah Mati Allah Yang baru bergabung nih Kita ingatkan lagi Tema kita pagi hari ini apa Ustadz? Ini janji Allah Kepada wanita hamil Alhamdulillah Kenapa sih gak mau jawab Bapak kalau mau nyampein sama saya Janjian dulu Saya gak perlu janjian Bapak harus tinggal ngomong Kalau saya dulu bilang Silahkan Ustadz gitu Oke Jamaah ini Masya Allah Luar biasa ya Kita lanjut lagi pembahasan kita Saya pernah denger nih Jamaah nih Kalau Allah menjanjikan pahala 12 tahun Ibadah Ibadah ya Kepada mereka yang mau menahan sakit Saat mengandung Terus bagaimana nih Jika orang yang hamil ini Mungkin gak bersyukur Ya mohon maaf sebelumnya Mungkin karena dia wanita karir Ingin bekerja dulu Apakah tetap mendapatkan 12 tahun ibadah pahalanya ini Ustadz Syam Mau nijil penjelasannya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak baik Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Padli Serta guru-guru kami Yang di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Subhanak La ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Islam Para ulama kita mengajarkan kepada kita Untuk sesekali mengadakan acara tasyakuran Apa yang dimaksud dengan tasyakuran? Tasyakuran artinya belajar bersyukur Maka kenapa di Indonesia Seorang wanita hamil Ada tasyakuran 4 bulanan Ada tasyakuran 7 bulanan Ada tasyakuran menjelang lahiran Ada tasyakuran lahirannya Ada tasyakuran akika Subhanallah ini alhamdulillah banget Ini untuk apa namanya Para da'i tidak habis-habis Panggilan terus ya Dari sunat sampai melahirkan Subhanallah Tasyakuran itu artinya belajar bersyukur Karena memang bersyukur ini adalah sesuatu yang berat Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali ayat La'allakum tasyakurun La'allakum tasyakurun Agar kalian bersyukur Agar kalian bersyukur Bahkan surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Langsung kalimat syukur Karena banyak diantara manusia Yang tidak mampu untuk bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada satu ayat yang sangat populer Ternyata ayat ini adalah ayat ancaman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ba'dan aku la'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa'il ta'adzana rabbukum Lain syakertum la'azidan lakum Wala'in kafertum Ayat ini surah Ibrahim ayat 7 Biasa digunakan untuk bersyukur Padahal ayat ini adalah ayat ancaman Mestinya kita takut ngeri mendengar ayat ini Kenapa Allah mengancam bagi yang mereka Tidak mau bersyukur Adab Allah sangatlah pedih Maka kalau orang tidak bersyukur Apakah tidak mendapatkan pahala Jangankan mendapatkan pahala Allah mengancam mereka dengan adab yang pedih Wala'in kafertum Inna azabila syadid Kalau mereka kufur Sungguh adabku sangat pedih Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Pahala daripada orang yang mengandung Subhanallah Kenapa susah untuk bersyukurnya Padahal di luar sana Ada orang yang 10 tahun menikah Belum dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keturunan Ada seorang nabi yang diceritakan Sampai berusia 80 tahun Ada nabi yang lama sekali baru dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai bernadar dia Sampai memohon kepada Allah Ya Allah kalau anakku lahir Aku taruh di masjid aja Aku taruh di bayi tulmaqdis Imran Imran dan Hannah Berjanji supaya Maryam nanti Ditaruh di masjid Subhanallah Kenapa? Karena sangat ingin mempunyai keturunan Maka patutlah Wajiblah seseorang bersyukur Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Anak ini Adalah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh kisah orang yang tidak bersyukur Atas keturunannya Atas kehamilannya Itu ada dalam Al-Quran Badan aku la'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa la taqatunu awladakum khusyata imlaqa Jangan kalian membunuh anak-anak kalian Karena khawatir akan kemiskinan Karena kami sudah memberikan bukti Bahwa kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka Kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian Artinya kalian bisa hidup itu bukan karena usaha kalian Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berzeki Kalau Allah sanggup memberikan rezeki kepada orang tuanya Tentu saja Allah sanggup juga memberikan rezeki kepada anak keturunannya Dalam kandungan saja sudah dikasih rezeki Ketika ia lahir dikasih rezeki daripada air susu ibunya Maka subhanallah patutlah seorang ibu hamil Bersyukur kepada Allah Atas pahala yang dijanjikan bagi mereka yang sedang hamil Allah Masya Allah 12 tahun ibadah Masya Allah 12 tahun ibadah Ini salah satu riwayat Itu gak main-main itu ya Masya Allah Itu riwayat yang lain 70 tahun Riwayat yang 100 tahun Oh sampai seperti itu Masya Allah Dia usah mengambil riwayat yang paling singkat Yang paling singkat 12 tahun Biasanya kita dengar itu bahwa Ketika wanita hamil itu Pahalanya Ibadahnya bagikan ibadah 70 tahun Masya Allah Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Mualana Mau izin jamaah islam itu yang ada di rumah juga ya Saya pernah dengar juga nih Yang satu lagi nih ya Katanya kalau wanita hamil ini Akan mendapatkan pahala Akan mendapatkan syafaat Kalau dia pintar berzikir dan juga berstighfar berdoa Tapi katanya kalau misalnya wanitanya gak sempat berdoa Males berzikir Katanya tetap dapat pahala atau syafaat juga dari Allah Atau bagaimana Ustaz Mualana Gimana gimana aja Kepada semua jamaah di rumah Dengarkan baik-baik Utamanya ibu-ibu hamil Wahai ibu hamil Wanita yang hamil itu dalam keadaan suci Tidak haid Wanita yang hamil itu dalam keadaan yang luar biasa Maka posisi wanita hamil itu Dilindungi malaikat Diberikan syafaat pertolongan Bahkan didoakan untuk mendapatkan ampunan Bagi wanita-wanita hamil Dalam alat ini Pertanyaan Mas Padli yang rese Bagaimana kalau dia tidak pernah istighfar Oh iya Tidak pernah beribadah Apakah dia tetap dapat Jawabannya tetap dapat Oh Tetap dapat pertolongan Cuman Sekiranya dia menambah dengan istighfar Insya Allah nanti ini setelah ini kita kasih amalan zikirnya ya Di segmen berikutnya Makanya jangan kemana-mana Siapkan catatan Karena kenapa nanti ada zikirnya Saya tidak bahas dulu zikirnya sekarang Nanti saya bahas nanti di segmen berikutnya Karena dalam alat ini Wanita yang lagi hamil ini Didoakan para malaikat Dilindungi para malaikat Karena ada hamba Allah yang dia bawa Itu yang paling penting Tidak gampang Oh kenapa itu? Hamil Oh hamil ceritanya Saya pikir encok Itu saya pika belakang juga Karena wanita hamil itu Yang sakit disininya Oh Disininya Bukan disininya Iya 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 Disininya Maka yang sakit itu di belakangnya Karena tulang ini menahan Kan rahimnya kan disini Iya Jadi pada posisi dalam al ini Wanita hamil ini Ketika dia beristighfar Nilainya dapat Seribu kali pahala Seribu kali Seluruh yang dilakukan wanita hamil Dikali seribu Inilah hebatnya Sekiranya wanita hamil ini Dia berzikir Pahala seribu Seandainya wanita hamil ini beristighfar Pahala seribu Ini yang harusnya kita camkan Sekalipun dia diem Sekalipun dia Lemes Lemes itu Ngapin Itu 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 Dapat Ampunan Ambusannya Dosanya Dosanya Keguguran Dibuguran Terbaik Dibuguran Berguguran Berguguran Iya Jadi tapi jangan dipaksakan Jangan dianu Ditiup Dipaksa Berulang-ulang Akhir kan nanti itu Akhirnya Jadi Kelelahannya wanita hamil Termasuk pahala Penggugur dosa Capeknya wanita hamil Menggugurkan dosa-dosanya Keletihannya Menggugurkan dosa-dosanya Puncaknya nanti Wanita hamil Itu biru-biru Betisnya Maaf Urat-uratnya keluar Bengkak Bengkak Kakinya Farises takutnya muncul nanti Makanya Wanita hamil itu Luar biasa Kasian Kasian ya Allah Makanya Carikan obat Minyak Urut-urut lah itu Oh nanti saya bisa Saya bisa atur itu Nanti Segmen berikutnya nanti itu Segmen berikutnya Saya kasih tau nantinya Jadi Karena Itu Tolong suami Harus jadi suami siaga Istri lagi hamil Itu Capeknya bukan Jadi Kecapekannya disini Satu Posisi istirahat yang tidak bagus Tidak tenang Ngap Kemudian Kaki yang bengkak Dan sebagainya Makanya Itu tergolong pahala Masya Allah Penggugur dosa Jadi kalau bertanya Kalau dia tidak mengucapkan Ada masalah Itu bagian dari penggugur dosa Bunda Tuti Iya Ustaz Pemuda kok tau sih gitu sih Makanya Bagus Maksudnya Dia lagi ngati saya Kenapa saya salah Bagus Maksudnya Kau tau banget Karena saya liat Saya kasih Kaki-kakinya Saya kasihan Itu liatnya Makanya dibantuin Jangan cuma naik beca sendiri Istri Kembali Kita lanjut lagi Makasih banyak Kesempatan Pemualana Atas penjelasannya Buat jamaah islam Ditindang ada di rumah Yang udah gak sabar Menunggu pertanyaan diri jauh Sama guru-guru kita Kalau gitu langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke langsung kita masuk ke pertanyaan Yang pertama Dari Instagram Mbak Allah Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam 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 Izin bertanya Ketika saya mengandung Orang tua saya pasti Memberikan jimat Agar bayi saya sehat-sehat saja Apakah Jika saya pakai jimat itu Bisa jadi syirik Tapi kalau gak dipakai Malah membantau orang tua Nah ini bagaimana Ustaz Jimat apa dulu ini Jimat apa Biasanya ada yang dikasih Mungkin apa Bangle Sesuatu kayaknya Biar bau-bau gitu Bawang kan Katanya jin itu gak suka Subhanallah Dan itu juga sebagai Apa namanya Anti radiasi Anti apa gitu kan Seperti bawang itu Ditusuk peneliti Itu memang anti flu Memang ada herbalnya gitu Kalau diakini sebagai Untuk berbakti kepada Kedua orang tua Tidak membantai ibu Insya Allah itu Bukan kesyirikan Selama yang diberikan ini Tau isinya apa Tapi kalau Semungkus kertas Yang kita tidak tahu Tulisan apa di dalamnya Jangan sampai isinya ini Adalah sesuatu Kalimat-kalimat Yang menyekutukan Allah Jadi bisa mengarah Kepada kesyirikan Jadi harus tahu dulu Dulu ada seorang Yang bertanya Kepada baginda Nabi SAW Setelah Nabi kasih doa Bacakan doa ini Untuk anakmu Kata sahabat tersebut Ya Rasulullah Bagaimana kalau saya tulis Lalu saya kasih ke anakku Sebagai tempelan gitu Maka Nabi SAW Mengizinkannya Membolehkan Selama kalimat-kalimat itu Kalimat yang diajarkan Nabi Atau kalimat-kalimat yang memang Dalam Al-Quran Dan ini tidak boleh dibawa Kedalam kamar mandi Karena memang Ayat-ayat Al-Quran Tapi harus tahu dulu Isinya apa Dan dalam memberikan edukasi Kepada orang tua Ada syarat-syaratnya Ada adab-adabnya Sehingga tidak terkesan Membantah kedua orang tua Jadi kalau memang itu kelihatan Buat yang bertanya tadi Ini bawang Atau bangle Atau apakah namanya Nah ini ada hair barangnya Memang untuk Mungkin jaga kesehatan Silahkan-silahkan aja Selama itu tidak Dipercaya sebagai jimat Yang kalau megang itu Jadi aman Wah itu tidak gitu Ceritanya Oke kita masuk ke pertanyaan Yang berikutnya ya Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Maaf Samarkan nama saya Sudah Alhamdulillah Saya baru saja melahirkan Dan saya saat hamil Tidak pernah merasa kesusahan Bahkan sakit-sakitan Bahkan saya sering jalan-jalan sendiri Apakah benar Janji Allah kepada saya Yang hamil kemarin itu adalah Dengan mengangkat Segala kesusahan saya Ustaz Oh ini bagaimana nih Bunda Tuti nih Dia gak ngerasain sakit Apakah termasuk juga orang-orang yang Mungkin mengalami hal yang sama Seperti dia Yang mengalami sakit juga Mungkin pahalanya apakah sama juga Baik terima kasih Mas Padli Untuk penanya juga Subhanallah Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kalau tadi kita mendengarkan Penjelasan Ustaz Maulana Subhanallah Begitu rinci Apa yang dirasakan oleh ibu hamil Apa yang diderita oleh ibu hamil Sampai dipraktekan mana Posisi-posisi lokasi-lokasi yang sakit Karena Ustaz Maulana Melihat Bagaimana Almarhumah Waktu itu saat hamil Dan bagaimana Kalau misalkan Seorang istri itu ngidam ya Kemudian Dia tidak Merasakan apa yang Dirasakan oleh ibu yang lain Apakah itu juga merupakan Salah satu Kalau sudah mengangkat Daripada kesusahannya Memang Kalau ibu hamil itu Posisinya Ada dua macam Ada yang hamilnya itu Tanpa ada Rasa atau gejala apapun Rasa sakit Artinya gini Makan-makan aja gitu Jalan-jalan aja gitu Hamilnya normal Kemudian sehat-sehat aja Ya itu alhamdulillah Tidak merasakan Ada juga Tipikal Ibu yang hamil itu Dari awal hamil Bahkan ada yang Sampai sembilan bulan itu Harus dirawat Ada juga yang tidak makan Tetapi tetap Sehat Itulah Kekuasaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagi Ibu yang hamil Tapi tidak merasakan apapun Apakah itu Sama Mendapatkan Pahala Benar Sama Tapi itu adalah anugerah Allah berikan kelebihan Dengan tidak diberikan Rasa sakit Tapi itu awal-awal Ketika kita menginjak kepada Masa untuk melahirkan Tetap saja melahirkan itu Sakit Mau melahirkannya Secara alami Ataupun melalui proses Sesar Tetap aja itu Namanya Perempuan ketika melahirkan Akan merasakan sakit Lalu apa saja Pahalanya Yang tadi disebutkan Usad Maulana Usad Syam itu Sudah komplit Tinggal sekarang Bagaimana kita Sebagai ibu yang hamil itu Ketika kita sedang hamil Banyak bersyukur Kemudian Kalau kita memang Hamilnya dapat Dijaga dengan baik Tidak mau makan ini Tidak mau makan itu Ikuti saran dokter Terus kita jaga Karena orang yang hamil itu Membawa janin Ketika kita hamil itu Kita bukan makan sendiri Ketika kita hamil itu Ada bayi yang kita kandung Maka ketika kita hamil itu Harus betul-betul Dijaga Ada orang yang Lemah kandungannya Ada orang yang Kuat kandungannya Lalu bagaimana Dengan orang yang Lemah kandungannya Pastinya kita harus Lebih Dijaga Lebih daripada Yang hamilnya Normal Hamil yang normal itu Seperti apa Ya hamil seperti Ibu-ibu kebiasaan Ada rasa mual Itu ada rasa pusing Ada rasa tidak Menginginkan sesuatu Yang semestinya Ketika normal Tidak hamil Apapun bisa kita Konsumsi Tetapi ketika kita Sudah hamil Terkadang itu menjadi Sesuatu yang menakutkan Kadang sesuatu yang Tidak ingin kita konsumsi Apakah seperti itu Allah juga memberikan Rasa mua Rasa lelah Itu mendapatkan pahala Iya Yang mendapatkan pahala itu Untuk bagi ibu yang hamil Pastinya seluruhnya Yang dirasakan ibu hamil Amin Bayangkan ketika kita Puntun ya Ini masih pagi-pagi Jam 2 malam Tiba-tiba pengen mangga Dan bukan musim mangga Tuh kan pusing tuh Suaminya Nyari kemana pengen mangga Tetapi jam 2 malam Dan tidak ada mangganya Lagi musimnya Musim rambutan Ibarat kata Kita mencari kemana Apakah itu merupakan Satu perjuangan Bagi ibu yang hamil Iya Bagi suami juga Karena apa Karena itu rasa yang Allah berikan Tapi ada juga yang Tidak merasakan Mual Tidak merasakan Ingin sesuatu yang dimakan Ingin banget Seperti ngidam ya Alwahmu itu Artinya sesuatu yang Dirasakan oleh ibu hamil Yang tidak dirasakan oleh Suami Makanya suami ketika merasakan Kok saya seperti yang ngidam ya Kok saya seperti yang merasakan Kesusahan Apa yang saya rasakan Berarti itu Allah berikan Rasa itu kepada suami Tetapi kalau misalkan Tidak merasakan Istri yang merasakan Itu pahalanya luar biasa Masya Allah Jadi ada juga yang namanya Suami yang ngidam Iya ada Dia yang hamil istrinya Ada kenyataan itu Suaminya yang ngidam Malam-malam dia keluar itu Bikin rujak Buat makan sendiri Tepat nih Bukan temen saya Itu ada Masya Allah Ya Allah Luar biasa Pembangsa kita hari ini Buat jamaah islami tindak Ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan mendengarkan Ada doa nih Dari guru kita Usad Maulana Doa bagaimana Caranya menghadapi Atau yang hamil ini Enggak keguguran Masya Allah Luar biasa Pokoknya jangan pindah channel deh Tetap disamitu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islam itu indah Jamaah islami tindak Yang diramati Allah Masih membahas tentang tema Yang luar biasa Hari ini ya Ini janji Allah Kepada wanita hamil Alhamdulillah Dan Masya Allah Luar biasa Buat jamaah islami tindak Yang diramati Allah Kita akan lanjutkan lagi nih Bagi wanita-wanita Yang sibuk bekerja Sekarang Dia tau dirinya Lagi hamil nih Lagi hamil Tapi namanya pekerjaan Gak segampang itu juga ya Yang namanya mau cuti Atau apa Memang ada waktunya Dikasih sama kantor Dan bahkan Dia gak sempat konsultasi Gak sempat jaga yang namanya Kandungannya itu Supaya sehat Atau minum vitamin Dan lain-lainnya Akhirnya Terjadilah yang namanya Keguguran Nah Keluarlah anak itu Belum ada waktunya Mungkin entah itu Empat bulan Lima bulan Enam bulan Nah ini apakah Artinya Ibu ini sama juga Membunuh bayinya sendiri Atau bagaimana Mau di ujib penjelasannya Guru kita Ustaz Sya'am Fadu Ustaz Sya'am Puasa saja Itu diberikan keringanan Bagi seorang ibu hamil Kalau misalnya Dia merasa Lemah Letih tubuhnya Sangat lemah Akhirnya tidak seperti biasanya Ketika dia tidak sedang hamil Maka dia boleh tidak berpuasa Karena dirinya yang merasa sakit Atau mungkin dirinya sehat Dia juga wajib konsultasi ke dokter Dok saya boleh puasa gak Kenapa ibu Saya kuat kok Ah ibu Ibu kuat Tapi janinnya tidak kuat Maka ibu jangan berpuasa Jadi jangankan bekerja Puasa saja Diberikan keringanan Untuk tidak melaksanakannya Islam itu sangat fleksibel Kita baru saja mengalami Yang mana Dalam usul fikir disebutkan Bahwasanya Menghindari Daripada Keburukan Itu lebih baik Daripada Menggapai kebaikan Artinya adalah Ketika seseorang Berusaha meraih kebaikan Tapi tentu saja Keburukan banyak Di dalamnya Maka lebih baik Menghindari keburukan Seperti sholat berjamaah Tapi masa pandemi Diminta untuk jaga jarak Maka subhanallah Itu adalah sesuatu yang lebih baik Atau mungkin Muadzin mengganti Kalimat adhannya Dengan Sholatlah di rumah-rumah kalian Ini adalah bukti Islam sangat fleksibel Tentang masalah ibadah saja Apatah lagi Kalau masalah pekerjaan Yang mungkin tidak menyangkut Dengan nyawa Subhanallah Tapi kalau sudah menyangkut Dengan nyawa juga Maka dilihat Dimana yang lebih prioritas Di sana Tentu saja Seorang ibu yang keguguran Bukan berarti dia Membunuh anak-anaknya Ini di garis bawahi Karena pertanyaannya Apakah sama dengan membunuh Tidak sama Karena namanya saja Keguguran Bukan menggugurkan Kecuali kalau bahasanya Menggugurkan Itu adalah membunuh Tapi keguguran Itu adalah eksiden Kecelakaan Dan tidak ada Satupun ibu yang Menginginkan hal tersebut Maka Yang wajib dilakukan Yang pertama adalah Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang melindunginya Allah lah yang memberikan Makan di dalam sana Makanya ada sebuah Pepatah Mengatakan bahwasannya Bagaimana Aku mau khawatir Ketika berada di dunia Akan rezekiku Ketika dalam rahim ibuku saja Aku tidak bekerja Aku dapat makanan Apatah lagi Ketika aku sudah berada di dunia Dan aku bekerja Tentulah Allah Tidak akan pernah menyanyiakan Usahaku Subhanallah Maka yang pertama Titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dicontohkan oleh Imran Dalam surah Ali Imran Sungguh aku Memohon perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untukmu Dan untuk yang dikandungmu Subhanallah Daripada godaan Syaitan yang terkutuk Itu yang pertama Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha melindungi Yang kedua Dengan usaha maksimal Usaha maksimal Kami tidak menghalangi Ibu-ibu untuk bekerja Dan Islam juga tidak menghalanginya Selama ada restu Ada izin Ada rido dari suaminya Nah beda lagi ceritanya Kalau dia bekerja Memaksakan diri Tidak dirido oleh suaminya Bisa saja Dia bisa menjaga Daripada rahimnya Tapi karena suaminya Tidak rido Maka terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih banyak Kustasya Jadi beda ya Antara yang namanya Keguguran Sama menggugurkan Jadi kalau Sesibuk apapun ibunya Kalau memang itu Tidaknya keguguran Berarti bukan berarti Dia membunuh Itu ya memang Gendaknya Allah Allah Mesti hati-hati Masya Allah Nah sekarang kita lanjut lagi Buat jamaah islami tindah Yang diramat ya Allah Jamaah Nah ini masya Allah Ada yang bagus nih Kalau tadi kita bahas Kan banyak orang Yang mungkin hamil Cuek Dan lain-lain Tapi ada Banyak juga Di luar sana Mungkin jamaah islami tindah Yang lagi nonton Sekarang ini adalah Salah satunya Sudah menikah lama Pengen banget Punya momongan Tapi belum dikasih sama Allah Waktu gak kerasa Setahun Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Sepuluh tahun Bahkan lebih dari itu Allah masih belum kasih Dia hamil Nah pertanyaannya Apakah memang Allah Ini belum percaya Kepada pasangan tersebut Untuk dititipkan Rezeki anak Atau bagaimana Bunda Mohon izin penjelasannya Baik terima kasih Baik terima kasih Mas Fadli Maulana Ustaz Syam Mohon izin Untuk guru-guru semua Juga dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Di dalam surah Yasin Yang sering kita baca Mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Inna ma amruhu Iza Iza Arada Shay'an An Ya Kula Lahukum Fayakun Allah Sadaqallahul Azim Sesungguhnya Allah itu Jika berkehendak Menciptakan sesuatu Atau tidak Menciptakan sesuatu Allah itu Hanya mengatakan Kun Jadi Fayakun Maka Jadilah Ketika seorang wanita Seorang ibu Yang sudah berumah tangga Menginginkan keturunan Pastinya tujuan kita menikah Untuk mendapatkan keturunan Yang soleh Dan soleha Namun Jikalau dalam Beriringan waktu Allah belum memberikan Kepada kita keturunan Berarti itu adalah Kita sedang di uji Itu adalah Cobaan dari Allah Untuk kita Orang yang beriman Ujian Untuk orang yang beriman Apakah Allah berikan rezeki Secepatnya Atau Belum Kalau kita Sampai Setua nanti Misalkan Tidak Allah berikan keturunan Berarti Allah Bukan berarti murka Dalam pernikahan kita Berarti Allah Tidak memberikan keturunan Kepada kita Namun sesungguhnya Allah berkehendak Itu untuk kita Apa yang kita harus Lakukan Pertama Beriman kepada Allah Iman kepada Kodok dan Kodar Takdir dari Allah Karena menikah Merupakan takdir Memiliki keturunan Juga merupakan takdir Dari Allah Dan memiliki keturunan Itu adalah rezeki Rezeki itu kan Bukan Allah berikan Harta saja Rezeki itu Allah Bukan berikan Uang saja Jabatan saja Tetapi juga Diberikan keturunan Itu merupakan rezeki Namun Porsi rezeki yang Allah Berikan kan Ada yang Rezekinya di harta Tetapi Di jabatan Tidak ada Ada yang di jabatan Ada Hartanya berkurang Atau ada yang Diberikan anaknya Banyak Tetapi hartanya Berkurang Gak ada yang sempurna Itulah masing-masing kita Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketika kita Sudah berumah tangga Lama Namun Allah Belum berikan keturunan Bersabar Berdoa Berikhtiar Semaksimal mungkin Sudah berusaha Sudah berikhtiar Dengan cara apapun Entah dengan Melakukan Bayi tabung Konsultasi Dengan dokter Gagal juga Sabar Dengan berobat ke sana Berobat ke sini Belum Allah berikan juga keturunan Sabar Mungkin Allah Belum berikan amanah Bukan karena Kitanya Ada sesuatu Atau yang menghalangi apa Karena itu Kandang Allah Jadi kita sebagai orang beriman Tidak bisa memaksa Allah Ya Allah berikanlah 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 Tapi kata Allah Aku tidak berikan Kamu sabar Mungkin kelak di akhirat Kita diberikan kebahagiaan Oleh Allah Maka bagi ibu yang belum Memiliki keturunan Kita pasrah kepada Allah Berusaha sudah Ikhlas Sabar Ikhlas Menerima takdir Allah Karena beriman kepada Allah Itu harus totalitas Jangan ada menggerutu Dan jangan membandingkan diri kita Dengan orang lain Tuh orang lain Punya anaknya begini Tuh orang lain Kita bersyukur aja Kepada Allah Masya Allah Iya Selalu berhusnuzan Benar Karena pasti Allah punya Satu rencana yang baik Buat kita Karena saya aja Kakak saya yang pertama Sama yang kedua Itu jaraknya 10 tahun Itu udah kemana-mana Ibu saya itu Almarhum Almarhum saya itu Belum dapet anak Setelah itu 2 tahun Dapet cepat Masya Allah Allah itu kasihnya itu Allah menunggu Lihat reaksi kita Betul Bagaimana sebesar apa Usahamu Betul Nah sekarang nih Jamal Islam itu Yang ada di rumah Kita pengen denger nih Gongnya Wih gongnya Masya Allah Gongnya tema kita pagi hari ini Adalah Yang dibaca sama ibu hamil ini Biar dia gak takut keguguran Ada Wah coba kita minta Ustaz Mualanamu Ijin penjelasannya Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Siapkan catatan Karena Walaupun pendek-pendek ya Coba Satu Kalimat yang paling bagus Yang dilakukan Tadi kan sudah diajarin Banyak-banyak istighfar Banyak-banyak berzikir Yang paling penting Banyak-banyak Mengingat Allah Itu yang paling penting Banyak-banyak Mengingat Allah Karena wanita hamil itu Keadaan Yang lemah Yang gampang Diganggu oleh Ada namanya Jin Yang mengganggu Wanita-wanita hamil Hati-hati Mohon maaf Tanpa menggurui Satu Perbanyak baca Quran ya Perbanyak baca Quran Kalau bisa Atamkan Quran Bagi wanita hamil Antara maghrib Dan isya Disitu duduk Mengaji Jadi Habis maghrib Langsung duduk Sampai isya Jadi bisa Hatam Quran Disitu Bisa Hatam Quran Kemudian Bacaannya Coba Bisa dicatat Udah Udah siap dicatatan Siap Catatan yang pertama Buat wanita hamil Tolong dicatat Baik-baik Pada saat Usia kandungannya Satu Sampai Empat Bulan Yang dibaca Yang dibaca Adalah Yahayu Yahkayum Itu Dua Tiga Yahayu Yahkayum Nih nih Telapak tangan ini Ini kan obat Sebenarnya Racunnya itu Dikuku Jadi Ini telapak tangan Adalah obat Sekali lagi Obat Jadi paling bagus ini Usap Semua kalau ada sakit Itu telapak tangan Paling bagus itu Yah Makanya Ini Ini luar biasa Cuman Ini yang racun Jadi kalau menggaruk Jangan pakai kuku Gak enak ya Gak enak Garuk kepala Gini Oh Gini jadinya Iya Karena kalau pakai kuku Itu bisa Menempelkan kuman Yang ada Makanya Dianjurkan cuci tangan Kalau pagi Kenapa Salah satu penyebabnya Kita cuci tangan Karena tangan ini Bisa jadi menggaruk Kepala Dan tempatnya Sarangnya Makanya orang Mesir itu Maaf Dia botakin dirinya Karena sarang penyakitnya Di atas Kemudian yang kedua Udah dapat Yahayu Yahayu Yang menguatkan Yang menghidupkan Jadi rahimnya kuat Dan hidup Semester pertama Itu repot itu Semester pertama Trimester Trimester Empat bulan Kalau semester Empat bulan Oh iya Trimester 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 Ya trimester Kemudian yang kedua Catat ya Ketika sudah Empat bulan Ketika sudah Empat bulan Kesembilan bulan Bacaannya adalah Ya Musawir Ya Musawir Ya Musawir Ya Musawir Ya Musawir Apa artinya Yang membentuk Yang Yang menyempurnakan Yang membentuk Yang membentuk Jadi janinnya itu Anaknya itu Berkembang dengan Baik Sempurna Kemudian Apa tuh Yang ketiga Yang ketiga Oh kenapa begitu nih Memelahirkan Oh memelahirkan Sembilan bulan Bacaannya adalah La ilaha illa Anta Subhanaka Ini Kuntumina Zolim Inilah yang dibaca Nabi Yunus Ketika keluar dari Perut ikan Dan bagusnya Dibaca di air Setengahnya ditiup Setengahnya lagi Diusap di perut Insya Allah Mudah melahirkan Masya Allah Wah Yang begini ya bunda ya Iya nih Ini dia perlukan Sama ibu-ibu yang di rumah Ada masalah apa sih Enggak Kita tuh lagi seneng aja Ya gitu loh Ya kan Kenal sih Takut banget batuk Batukin aja Santai Iya Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita akan membacakan Pertanyaan yang masuk lagi nih Yang sudah dikirimkan Jamaah Islami Tindai Yang ada di rumah Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke pertanyaan dari Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong samarkan nama saya ya Sudah Alhamdulillah Saya pernah denger Kalau orang hamil Dizolimi Maka dapet pahala Dan ketika saya hamil Anggur Dan keluar suami saya Malah mengira Saya berhubungan dengan jin Bahkan Orang tua suami saya Menzolimi saya Agar saya cerai dengan suami Apakah saya bisa mendapat pahala Yang berlipat Ustadz Karena dizolimi Walaupun tidak hamil Oh mohon izin Ustadz Syam Silahkan Hamil anggur Hamil di luar dari rahim Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Maka Da'watul madlum Doanya orang yang terzolimi Itu tentu saja Didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau ditanyakan Apakah doa saya Didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah doa saya Sedang akan diijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika saya hamil Maka ketika hamil Sudah terdengar doanya Ketika dia didolimi Makin terdengar lagi Bahkan tidak terjadi apa-apa saja Allah senantiasa mendengarkan Doa hambanya Ba'dan aku la'udhu billahi Minasyaitanirrojim Wa idha sa'alaka ibadih Anni fa'inni qarib Ujibu da'watadda'i Iza da'an Fal yastajibu li Wal yu'minu bi La'allahum yarushudu Allah berfirman Di dalam Al-Quran Wa idha sa'alaka ibadih Anni fa'inni qarib Ketika hambaku Apabila hambaku Bertanya kepada Muhammad Dimanaku tentang aku Maka ini qarib Aku amatlah dekat Sungguh aku sangat dekat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ujibu da'watadda'i Iza da'an Aku wajibkan atas diriku Untuk menjawab Doanya orang yang berdoa Jadi Allah tidak mengatakan Doanya orang hamil Allah tidak mengatakan Doanya orang terzalimi Allah tidak bilang Doanya Pak Kiai Allah tidak bilang Doanya orang yang bertawabat Tidak Allah bilang Aku menjawab Doanya orang yang berdoa Jadi setiap yang berdoa Pasti didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada syaratnya Apa syaratnya Kata Allah Juga dengarkanlah perintahku Kabulkanlah daripada perintahku Laksanakan perintahku Kata Allah Dari 24 jam yang aku kasih dalam satu hari Engkau hanya diminta untuk sholat 5 waktu Dan itu cuma 5 menit satu sholatnya paling lama Subhanallah Allah cuma minta segitu Dari 360 hari yang Allah kasih Allah cuma minta 30 hari Engkau menahan lapar dan haus dahaga Di siang harinya Ramadan Dari seluruh harta 100% yang Allah kasih Allah cuma minta 2,5% Sebagai zakat wajibnya Subhanallah Maka kita diminta untuk Melaksanakan perintah Allah Jadi mau dia hamil Mau dia terzalimi Kalau tidak melaksanakan perintah Allah Ya susah juga didengarkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan mengatakan Saya terzalimi Doa saya didengarkan Tapi tidak pernah sholat Saya ini paling terzalimi Tapi tidak mau menutup auratnya Bagaimana mau didengarkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya terzalimi Tapi maksiatnya jalan Maka laksanakan dulu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Iya kana abudu wa iya kana stain Hanya kepadamu kami menyembah Hanya kepadamu kami minta tolong Maka laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Syarat berdoa selanjutnya apa Wal yu'minu bi Dan tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika seandainya yang didoakan tadi ini Tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menyangkut doa dan usaha Dan insya Allah kalau berbicara tentang usaha Ada berita menarik yang insya Allah Akan disampaikan oleh Mas Fadli Silahkan Mas Fadli Jamah o jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Tindah Kembali lagi kita menjawab pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islami Tindah Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustaz Langsung aja kita bacakan lagi pertanyaannya dari Instagram Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Izin nanya Kalau hamil terus ngidam Yang katanya itu keinginan bayinya Tapi ngidamnya kayak dandarin bapaknya Wah ini asik nih Apakah itu bikin ibunya dosa Karena ngidam yang aneh Sebenarnya dalam pandangan Islam Ada gak sih ngidam Ustaz? Nah Bunda tuti aja deh perempuan yang jawab Baik Masya Allah Dia ngidam Make upin suaminya Gimana tuh Bunda? Baik Sebetulnya ngidam dalam Islam itu Tidak ada larangan yang spesifik banget Ya Kalau larangan yang pasti sih Jangan meninggalkan sholat Jangan lupa berdoa Tetapi kalau ngidam Ingin Mendandarin Mendandarin Wajahnya suami Dan kalau itu memang di luar kemampuan Dia betul-betul ingin banget Ya udahlah Yang penting di dalam kamar Di dalam rumah sendiri Jangan setelah didandanin Ya keluar gitu ya Soalnya itu hanya Ibar kata hanya keinginan Se-se-se-apa Tentatif aja sih Paling coba-cungan udah Udah Melampiaskan keinginan Yang tidak bisa ditahan Uh gergetan Uh udah bedakin aja Udah hapus lagi Kenapa? Karena memang kadang-kadang Orang yang hamil itu Keinginannya di luar Akal kita Bunda pernah ngidam Yah Tidak bisa dibohongi Terkadang itu Bukan sugesti ya Keinginan sesuatu Yang dadak-dadakan Tidak direncanakan Tidak diketahui Dari mana datangnya Ujuk-ujuk aja Tiba-tiba aja Ujuk-ujuk Kata Sunda Maya Ujuk-ujuk Hayang mangga Pengen mangga Pagi-pagi Kan kalau bagi orang yang sehat Mangga itu asem Tapi bagi orang yang hamil Ketika ada itu mangga Aduh nikmat Gak mengerti itu Dari mana itu datanya keinginan Maka bagi suami Kalau istrinya seperti itu Ya ikutin aja lah Yang penting Tidak niat untuk Tidak melanggar Daripada aturan Allah Di dalam kamar aja Yaudah Bulang-belong Beres Sudah hapus Udah rapi Ya karena Itu kan Hanya keinginan Sebentar Iya Kamar tapi di upload Abis di Abis dan angin suaminya Dipoto Mbak Istri di upload Di sosial media Kasih ya suaminya Ya Allah Oke gak apa-apa ya Selagi itu tidak Melanggar Berlu aja Oke kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh gak sih Kalau kita mau hamil Dengerin lagu klasik Karena menurut penelitian Kalau bayi Jika sering didengarin lagu klasik Bisa bikin bayinya pintar Nah ini Ustadz Maulana nih Gimana Ustadz Maulana Bismillahirrahmanirrahim Kepada jamaian dimuliakan oleh Allah Masya Allah Tabarakallah Kekuasaan Allah Atas penciptaan manusia Masya Allah Di antara sekian banyak tanda-tanda Kekuasaan Allah Allah menciptakan adanya alam rahim Yang mana di alam rahim Itu luar biasa Ketahuilah Allah menciptakan Panca inrah Pendengaran Itu memiliki kelebihan Dibanding yang lainnya Karena satu Panca inrah pendengaran itu Sudah mendengarkan Ketika anak bayi Dalam kandungan Itu hebatnya Makanya ketika Dilahirkan Di azani Makanya ketika Ibu hamil Ngaji Dengarkan Makanya ibu hamil Tidak boleh dimarahin Ibu hamil itu Dibahagiakan Buat dia senang Buat dia senang Makanya Penelitian mengatakan Mendengarkan lagu-lagu Klasik itu Bisa menyebabkan Anaknya pintar Pertanyaannya Kenapa kita tidak Genakan Al-Quran Mendengarkan kalimat-kalimat Yang baik Maka bapak Suami yang baik Ketika istri hamil Gak apa-apa Ngobrol sama perutnya Contoh Gimana kabar Perut Gimana kabarnya Jangan ada apa-apa Dia les-les perut istri Sambil ngobrol Kemudian Kelebihan telinga yang kedua Telingalah yang terakhir wafat Yang pertama Dibungsikan oleh Allah Adalah panca indera pendengaran Yang terakhir diwafatkan Adalah panca indera Pendengaran juga Meskipun tidak sadar Itu dia dengar itu Makanya ditalkinkan Dituntun Ketika sakrat Yang ketiga Kelebihan telinga Adalah Dialah Yang mengawasi Masya Allah Jadi walaupun kita tidur Maka telinga itu mendengarkan Ribut orang pasti bangun Alarab Wah bangun nih Waktunya berangkat mandi Ya kan Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Ustaz Maulana Buda Tuti Atas jawabannya Nah sekarang Waktu kita mendengarkan muasabah Dilanjutkan doa Dipimpin guru kita Ustaz Syam Tafatul Ustaz Syam Menciptakan daripada mereka Anak Menciptakan manusia yang baru Dari sini Kita sudah bisa melihat Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan manusia Fi Ahsanitaquim Dengan sebaik-baiknya bentuk Dengan sebaik-baiknya Ciptaan Maka ketika anak itu Keluar daripada rahim ibunya Mereka menangis Seakan-akan mereka Takut khawatir Kalau di luar sini Ya Allah Siapa yang akan Menjagaku Kalau di luar sini Ya Allah Siapa yang akan Memberikanku rezeki Kalau di luar sini Ya Allah Saya takut Akan godaan-godaan Saya takut Lupa akan janjiku Kepadamu Bahwa aku akan Menyembahmu Sedangkan engkau Berfirman Tidaklah Diciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tugas orang tua Bukan hanya Menjaga janin Dalam kandungan Bukan hanya Menjaganya ketika Ia lahir Memberikan pakaian Perawatan terbaik Dokter terbaik Ketika lahirnya Tidak Tapi tugas orang tua Adalah bagaimana Mendidiknya Mengarahkannya Nabi s.a.w. Mengingatkan Kullu mauludi Yuladu alal fitrah Karena setiap Yang lahir itu Adalah fitrah Mereka suci Tidak punya kesalahan Orang tuanya lah Yang mengarahkannya Ke kanan Ataupun ke kiri Atau ia mau Di jalan yang lurus Maka tugas orang tua Yang terberat Bukan ketika Anak itu Masih di dalam Kandungannya Tugas orang tua Adalah ketika Anak itu Akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Membimbingnya Menuntunnya Mendidiknya Menjadi anak Yang soleh Menjadi anak Yang menjaga dirinya Daripada api neraka Ku anfusakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummihi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Ya Allah yang maha Mendengarkan doa kami Ya Allah Di antara jamaah Islam itu indah Ada yang belum punya Keturunan Maka berikan keturunan Padanya Ya Allah Di antara jamaah Islam itu indah Ada yang belum punya Pasangan Maka berikan pasangan Yang salih dan salih Amin Di antara jamaah Islam itu indah Ada yang sedang Dalam kesusahan Maka berikan Kemudahan padanya Ya Allah Rabbiyasin Wa la tu'assir Rabbiytammin bil khayyir Amin Wa salallahu ala Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Masya Allah Alhamdulillah Demikailah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf At segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatullah Salamullah